dan terima kasih yang sudah selalu mendukung channel ini muka muka lancar rezekinya sehat selalu panjang umurnya dan lancar sebuah sesuatunya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mislak mantap kondolanya tuh sampai remu ya luar biasa memang impactnya Assalamualaikum selamat sore teman-teman ini sesuai permintaan dari teman-teman kemarin bahwa ingin melihat impact daripada mimislak lokal ini di jarak sekitar 50 meter jadi tembakannya itu requestnya itu ditembakkan dibidikan di batang pohon dan ingin melihat impact yang seperti apa nanti akan saya coba dan terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah menyaksikan ataupun sudah request ataupun sudah mendukung channel ini muka muka teman-teman selalu keadaan sehat selalu dan lancar riskinya dan tidak kurang satu apapun oke kita tunjukkan mimisnya seperti apa ya sore hari teman-teman ini sambil olahraga ya itu ada orang langsir sawit gak apa-apa sedikit agak berisik ini tempat kita memang saya sengaja di peladangan teman-teman supaya kita menambah apa namanya kesejukan di hati teman-teman ya kita salurkan hobi kita sambil membuat video ini sesuai permintaan teman-teman kemarin dan seperti ini mimisnya ini selak lokal ini cuma wadanya aja teman-teman sebenarnya ini bungkusnya itu pakai plastik ini pakai plastik ini saya ganti wadanya pakai ini supaya enak untuk dibawa kemana-mana ini 12 screen teman-teman 12 screen ya seperti ini oke sebenarnya ini sudah saya coba di video saya selanjutnya cuman mungkin teman-teman yang kurang puas karena dulu saya coba di kalau gak salah itu di daun-daun pohon ya kita buat lubang dan impactnya tidak begitu kelihatan jadi puas teman-teman perlu ditembakkan di batang pohon supaya kelihatan apanya impactnya sangat beda kalau di tembok teman-teman ya kalau tembok itu impact sedikit pun kelihatan sangat besar impactnya karena hancurnya itu tembok itu beda dengan pohon teman-teman ya kalau pohon itu dia keras cuman mimpiknya itu sedikit tidak bisa masuk karena dia basah seperti itu jadi kalau memang impactnya bagus itu sangat apa namanya kelihatan ya kalau di tembok kalau di batang pohon itu kalau impactnya gak begitu besar gak begitu kelihatan teman-teman seperti itu ya oke jadi buat teman-teman yang ingin mencoba mimi selak gak usah takut kalaupun apa namanya larasnya itu gak laras khusus selak karena ada teorinya teman-teman jadi pakai mimi selak itu gak harus pakai laras selak juga khusus selak juga teman-teman ada teorinya dulu pernah saya coba itu ya dengan metode saya dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus bisa dilihat di video-video saya sebelumnya itu caranya kalau kita ganti pakai mimi selak ini meskipun walaupun itu mimi selak lokal walaupun impor jadi caranya itu kalau larasnya itu gak pakai laras khusus selak ada teorinya teman-teman jadinya seperti ini ya kita coba dulu pakai mimi selak ini agak beberapa beberapa kali tembakan mungkin satu magazin aja itu mungkin perkenaan masih agak ngacak teman-teman jadi jangan menyerah disitu jangan lantas kita pakemkan bahwa itu tidak cocok pakai mimi selak kita cari tahu apa solusinya teman-teman jadi solusinya seperti ini kalau kita pakai mimi selak itu gak langsung cocok teman-teman biasanya karena laras kita tidak direkomendasikan untuk laras mimi selak untuk mimi selak teman-teman jadi teorinya setelah kita habis beberapa tembakan apapun satu magazin kita kasih dulu pelumas di laras kita kita kasih pelumas kita masukkan kemudian kita tembakan tidak pakai mimi agak 2-3 tembakan dan kita coba lagi pakai mimi selak ini terus kalau masih belum cocok kita coba lagi teman-teman itu mungkin ya aku dulu kalau gak salah sekitar 5 kali ngasih pelumas ke laras teman-teman baru dia cocok dan jangan khawatir kalau sudah kita pakai mimi selak kita pakai mimi biasa pun itu tidak rusak lah kita teman-teman karena kandungan timah itu tidak seperti besi ya jadi masih kuat laras kita daripada timah itu oke seperti itu metorinya teman-teman ya kita harus pakai pelumas beberapa kali dan sangat kita coba banyak sekali untuk beberapa tembakan supaya membentuk guratan-guratan di dalam alur laras kita supaya cocok memakai apa namanya seluk selak ini oke begitu ya metodenya kita langsung coba pidip di batang pohon sebuah request teman-teman kemarin dan nanti akan saya coba di berunduran sawit sekitar jarak 80 meter itu sebesar segini teman mungkin lebih kecil koin 50an mungkin lah ya kalau berunduran sawit itu oke kita yang pertama kita coba tembak di batang pohon oke selesaikan terus muka-muka mantap oke teman-teman itu batang batang pohon yang akan kita jadikan bijikan nanti disana jarak sekitar kurang lebih 30 meter nah batang pohon ini ya kita lihat nanti seperti apa oke kita langsung bidik terkena ya oke kita coba ya ini tembakan pertama ya ini tembakan pertama ini di batang pohon ini gak terlalu jauh kita main dekat-dekat aja sekitar 30 meter nanti yang berunduran sawitnya baru kita pakai jarak 80an meter seperti itu teman-teman oke kita saksikan ya setiap impactnya oke kita buat titik disini ya ntar fokusnya apa dulu kita buat titik disini oke itu ya mengerikan teman itu impactnya ya kalau di batang pohonnya coba lagi oke itu ya kita coba lagi kita coba lagi teman-teman oke mengerikan teman-teman ini kalau mengenai buruan nih wah mantap oke masuk ya oke ya kita coba lagi ya agak beberapa kali teman-teman agak beberapa kali teman-teman lagi sebelum kita memidik apa namanya perunduran sawit perunduran sawit jarak 60 meter di sini ya bawah sini oke itu ya perkenaan sedikit turun ke bawah sedikit kita ulangi lagi oke buh buh ngerin bagus ya dari rusaknya ya penyebarannya itu impactnya itu luar biasa kalau selak ini buat teman-teman yang mencoba meme selak gak usah ragu ya gak usah takut ya ikuti metode langkah-langkah yang saya jelaskan tadi di awal video mudah-mudahan larannya cocok teman-teman kalau pakai metode yang seperti yang saya jelaskan tadi oke kita coba lagi ya sebelum kita apa ganti penerbangan sawit oke masuk ya cukup ya kita langsung ke perundulan sawit jarak 80 meter supaya kita cek dulu pakai kamera ya kita langsung dulu impactnya dari sini teman-teman oke kita cek teman-teman bidikan yang sudah kita tempakan tadi seperti apa impactnya mana tadi ini dia ini teman-teman itu di beberapa kali tembakan pertama ya sebesar koin 50-an mungkin itu dan yang kedua tadi agak dibawanya sedikit oh ini dia ini dan tadi yang pertama ini beberapa kali tembakan saya ingin menghitung dan ini yang kedua beberapa kali tembakan juga saya ingin menghitung juga dan itu yang yang jajajar naik ke atas itu sebah-sebahnya itu tempat saya zeroing tadi teman-teman sebelum memidik ataupun sebelum mulai video ini tadi seperti itu ya sangat bagus teman-teman hampir satu lubang seperti itu ya oke Oke kita lanjut pakai perondolan sawit jarak 80 meter Oke tadi di sini ya tempat kita bidik dari atas motor dan angin tadi tinggal seribu berapa nih 1500 teman-teman tadi di 1600 lebih sedikit nih naras lokal mimis rak lokal juga Oke kita lanjut pakai perondolan sawit teman-teman Oke teman-teman tadi muter-muter nyari target enggak ketemu apa semacam kaleng-kaleng kecil kaleng-kaleng susu kecil dan ini saya coba pakai berondolan sawit yang sebesar koin 50 rupiah teman-teman disana kita kita jump ya ini sekitar jarak 80 meter karena tadi terhitung pakai langkah kaki sekitar 90 langkah 95 langkah teman-teman itu artinya sekitar jarak 80 meter kita sudah kita taruh berondolan disana dan sawit nah ini dia teman-teman tuh ini sangat kecil sekali luar biasa kalau kena ini rekor baru teman-teman pakai mimislak 80 meter berondolan sawit kalau ini kena berarti rekor baru teman-teman Oke sangat jauh sekali ya oke sekarang kita coba bidik Oke ya kita coba bidik ya kita ambil yang agak tinggi itu teman-teman Hai 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 ayah luar biasa oh mantan-teman rekor baru ini polon dan sawit 80 meter selak lokal larat pun lokal kita coba yang kedua ya oke ya kita timbalkan yang kedua sebuah target yang sudah terbidik tadi teman teman jaraknya sama oke kena ya kena teman teman tapi tidak mutlak kita coba jatuhkan ya oke ya coba kita jatuhkan ya oke mantap teman teman ini berarti artinya kalau pondoran sawit di jarak 80 meter kena itu artinya kalau cuman burung emprit aja di 80 meter sampai 90 meter masih hit in teman teman apalagi burung tegukur ya ini luar biasa selak lokal dan laras pun lokal juga kita cek kesana ya oke ya kita cek kesana ya lumayan jauh teman teman sedang tuh lima langkah sekitar 80 meter kalau dihitung pakai meteran karena repinder pun nggak punya teman teman jadi cuma main tempat-tempatan aja kita main hitungan langkah aja pondor sawit nyeri 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 tekor baru dong kalau sekedar burung emprit aja di jarak 90 meter masih hit kayaknya ini slug lokaling nanti saya kasih tahu ya minisnya modelnya seperti apa ini sebenarnya sudah pernah saya review di video sebelumnya cuman banyak teman-teman yang belum dijelas mimpinya seperti apa nah ini teman-teman tadi kita tahu di sini ya di atas sini satu dan di bawah satu ini pecah teman teman-teman teman-teman ini tampilannya tuh sampai remuk ya luar biasa memang impactnya di minis luk selak ini tuh hancurnya lepek semua ini masih ada satu sebenarnya cuman ini nggak kelihatan tadi dari salah karena ini warna hitam percuma kalau kita didik nggak begitu bagus videonya yang ini tadi saya taruh di atas sini dia di atas sini ini hancur ini bekas ciprat yang remat dan ini yang depan pertama ini dia saya taruh di atas ini dan ini bekas apanya saya pertanyaan oleh luar biasa memang ini semakin jangan tetap mencoba mencoba teman-teman tuh motor kita desainan tadi kasom ya sangat jauh sekali dari atas motor ya oke tadi teman-teman videonya sangat mantap oke tadi itu tadi video yang sudah saya berikan teman-teman ya setelah request silahkan teman-teman teman-teman sendiri yang menyimpulkan saran saya tidak usah takut beli mimislak asalkan metode yang saya jelaskan tadi diikuti teman-teman yang mudah-mudahan cocok di dalam teman-teman sekalian oke terima kasih yang sudah menyaksikan video saya moga-moga video kedepannya selalu memberikan hiburan-hiburan terbaik buat teman-teman semua dan terima kasih yang sudah selalu mendukung channel ini muka-muka lancar rezekinya sehat selalu panjang umurnya dan lancar sesuatu nya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mislak mantap selamat menikmati